ini hanya membutuhkan 10 bulan ini sudah sebesar ini jadi karena kesuburan batang bawahnya ini oke teman-teman bagi teman-teman yang menanyakan tentang hasil atau buahnya karena ini ilmu ini baru saya dapat 10 bulan ini belum ada hasil yang berbuah jadi disini ada 3 aparatitas ada ini bower ini musangking dan ini montong jadi untuk buahnya belum bisa saya perlihatkan untuk tunjukkan tapi untuk perkembangannya kita bisa lihat bersama ini hanya membutuhkan 10 bulan ini sudah sebesar ini jadi karena kesuburan batang bawahnya ini teman-teman ini juga sambung susu ini berada di bawah pohon kelapa jadi sambung susu ini adalah batang bawahnya dari bibitnya sebesar ini teman-teman tapi sudah menyambung dengan ini ini menjadi besar ini seperti ini dan ini kenapa ditambah kaki ini untuk memperkuat batang dari terpa anangin nah ini lagi teman-teman ini satu kakinya dari batang yang sebelah ini ini ada batang yang satu di batang yang ini yang antara ini ini kakinya dan ini selain untuk mempertahankan batang kekuatan batang ini juga kakinya ini berfungsi untuk menambah nutrisi ke batang yang atas ini ke pohonnya oke kita pindah ke durian yang selanjutnya oke teman-teman ini adalah durian berawar hasil sambung susu juga jadi untuk menjawab keraguan teman-teman yang menanyakan apakah sambung susu itu akan kuat jadi kita lihat ini sudah mulai menyatu ini keluar nah nanti kalau sudah besar ini tidak akan seperti ini lagi malah dia akan lurus jika sudah besar seperti batang kelapa begitu dia akan menjadi lurus dan ini kaki tambahannya ini juga untuk membantu memperkokoh batang ini dengan ini kuat ini teman-teman yang kuat jadi selanjutnya kita akan menuju durian sambung susu berikutnya teman-teman ini adalah hasil sambung susu juga sempat viral di tiktok yang sampai mencapai 1 juta penonton akan lebih ini ini adalah durian montong kakinya ini ini juga kakinya ini di atas juga ini kakinya lagi kalau dekat di sini ini belum dibuka kita buka nah ini kuat sudah oke teman-teman ini adalah durian sambung susu selanjutnya selanjutnya ini kita buka dulu ini jenis durian power ini berada di bawah pohon kelapa dan juga dengan pohon talak bibit pohon talak tapi perkembangannya masih cukup lumayan teman-teman sudah terlaju ini kita lihat juga dibandingkan dengan yang ditanam langsung ini sangat jauh berbeda ini juga umurnya sekitar 8 bulanan juga karena waktu menyambung lalu itu berbentara bersamaan terlihat terbang dan teman ini bekas semen susunya ini bekas batang bawah ini sudah menyatu dengan ini air cepat besar kita pindah lagi ke durian yang selanjutnya teman-teman ini juga hasil sambung susu ini durian buffer dan ini durian montong ini umurnya sekitar 10 bulan ini masih besar bekas sambung selanjutnya 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 ini ini bukas batang bawahnya juga ada kelihatan nah untuk yang ini ini selanjutnya